Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ruin Eka, founder dari dietkalori.co.id Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan bagaimana cara mengecilkan lingkar paha dan betis Nah, bagian paha, bagian tubuh bagian bawah lah, terutama pada bagian atau pada wanita Merupakan area atau bagian tubuh yang sangat mudah, kita bisa bilang mudah, atau sangat sering Atau sangat umum ditumpuki lemak Dan lemak ini merupakan cadangan energi yang dimiliki Jadi mekanisme tubuh kita ketika mereka mendapatkan suplai energi yang tentu saja datang dari makanan dan minuman Ada sisanya, artinya makanan yang kita makan ini berlebih atau melebihi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita Nah, ada simpan, ada sisanya, ini disimpan Nah, kalau wanita itu memang sering disimpan oleh tubuh di bagian tubuh bagian bawah ya Paha, betis, bokong ya Itu akan paling cepat untuk menjadi besar ketika kondisinya tadi ya Nah, jumlah kalorinya melebihi jumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh Seperti itu Nah, kalau untuk pria sendiri biasanya di bagian perut Makanya pria itu kalau gemuk perutnya yang terlebih dahulu yang budget Kalau wanita biasanya di area kaki ya, di area tubuh bagian bawah Pokok, paha, betis, dan lain sebagainya Nah, untuk mengecilkannya Maka, ya, memang secara keseluruhan Anda harus Ya, memperhatikan pola hidup Anda Pola hidup yang Anda jalani Mulai dari pola makan Ya, aktivitas yang Anda lakukan Ya, pola istirahat Dan lain sebagainya Jadi, Anda ubah menjadi pola hidup sehat Anda perhatikan makanan yang Anda makan Sebisa mungkin lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah kalori Namun tinggi nutrisi Makanan seperti apa? Ya, tentu saja sayur, buah, protein yang tidak mengandung lemak Ya, ayam yang menghindari mengkonsumsi kulitnya Dan tidak disajikan dengan cara digoreng Ya, jadi makanan-makanan yang digoreng Yang mengandung minyak, yang mengandung lemak Itu sebisa mungkin dihindari Mengandung santan, dan lain sebagainya Itu juga pilih makanan dengan jumlah kalori yang rendah Dan disajikan dengan cara yang memang menjaga Untuk supaya kalorinya senantiasa rendah Dengan cara di-steam, di-kukus Terus kemudian tidak terlalu banyak menambahkan garam Tidak terlalu banyak menambahkan gula, perasa, dan lain sebagainya Karena itu juga mengandung kalori Terutama gula ya, yang perlu diperhatikan Jadi makanan-makanan yang terlalu manis Misalnya ditambahkan kecap, ditambahkan saus Maka akan berpengaruh terhadap jumlah kalori yang terkandung di dalamnya Nah, ketika Anda mengontrol itu Maka akan secara otomatis Dan juga ya, selain pola makan Pola hidup, ya, aktivitas Misalnya Anda berolahraga Olahraga yang juga membuat Bagian tubuh, bagian bawah Anda ini Lebih aktif bergerak Anda bisa melakukan squat Anda bisa melakukan Misalnya bersepeda, berlari Begitu ya, jogging Anda bisa melakukan deadlift Misalnya Anda lompat tali atau skipping Dan lain sebagainya Ya, nah itu akan sangat juga Men-support untuk membuat Paha Anda atau betis Anda Menjadi lebih kecil lingkarnya Atau tidak sebesar yang sebelumnya Seperti itu Dan Anda pastikan juga ya Anda harus Ya, mengatur pola istirahat Anda Bisa mungkin Anda mencukupi kebutuhan Tidur ya Perhari Antara 7-8 jam Seperti itu ya Dan Ya Mencukupi kebutuhan Akan air putih Minimal 2 liter Perhari Seperti itu Oke ya Saya rasa itu dengan seperti itu Ketika Anda mengubah Memodifikasi gaya hidup Anda Saya yakin ya Betis Anda Paha Anda Akan bisa Lebih proporsional Oke Jangan lupa like, komen, dan share Serta subscribe Dan follow sosial media kami Yang ada di bawah ini Dan sampai bertemu kembali Dan saya Erwin Eka Dari